Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pokoknya kita kembali lagi di game Apex Legends Oke kali ini saya akan memberikan tutorial cara biar airnya lurus dan nempel ya Jika kita ngecker ya Semua ya kan ya Masuk semua ya kan Caranya gimana bang Nah kita setting dulu nih ya Di bagian mouse sama keyboard ya Bukan di controller Kontrol ini terpakai stick ya Yang kita pakai mouse Nah bagian ADS mouse sensitivity Kita pencet Nah disini ada Bacaan mouse sensitivity ya kan Nah saya setting 2,93 Ini untuk semua mouse ya Nah di bagian per optik ADS sensitivity Ini di on ya Jangan di off-in Kalau di on jadi kita bisa Setting Optik kali satunya Optik kali dua Seperti gini kan Optik kali tiga Optik kali empat Enam Elapan Sepuluh Sama ini ya Ini shear passive baru nih ya kan ya Gak tau fungsinya buat apa Ya Tapi ikutin aja nih 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 Jadi biar apa Ini biar arm kita lurus ya Kayak kerannya gitu Pas nembak ya Ini gantuturnya kan Ya Ini saya Ulang ya Tembakannya Lembakan jarak 2 aja ya Contohan ini ya Masuk semua ya Tuh Iya kan Itu kan Caranya biar armnya kita lurus nempel Nah kalau musuhnya gerak-gerak kita jangan lembak terus kan kita berhenti dulu lepas dulu Musuhnya dilepas Klik-kirinya dilepas Klik-kirinya dilepas Klik-kirinya Nental semua gitu Ya Masuk semua ya kan Ya Masuk semua ya kan Nah Cara kedua Ini biar kalian Perangnya menang ya kan Buarnya ya Sembilan yang menjongkok Nah Kalau misalkan posisi arahnya kesini Jangan ke arah ke kanan Susah ya Susah Kalau untuk menembak jokok Jadi arahnya Dari ke kiri Nah Misalkan dari sini tengah ya kan Nah musuhnya di depan Goyang-goyang kayak gini ya Nah kita Membak jokok Misalkan Jangan dari kanan Dari kanan susah Nih Pakai flatternya Jadi pakai karbin Nah Kita ulang lagi Jangan dari kanan Masuk semua Karena saya udah di setting Mau setting si pinnya tadi Jadi Untuk semua mus ya Ya masuk semua Nah Jadi kalau Menembak jokok itu peluru tuh Masuk kepala Badan Jadi Kena semua gitu Tembakan tuh Jadi gak ada yang miss Gitu Kalau jarak cepet Beda kalau misalkan seharinya kayak gini Kayak gini Masukkan posisi satu Kadang-kadang ada yang miss juga Karena pergerakan musuh itu Susah juga Nah Nah kalau nembak jokok itu Arctic speednya Jadi cepet Jadi Arctic speed itu Jadi Tembakan Yang kita pakai nih Jadi cepet gitu ya Masuk pelurunya ke musuh Nah Begini contohnya Ya Jadi Dari sini nih ya Jadi Dari sini nih ya Kalau di sini ke kanan Nembak jokok Karena susah kan Jadi Kita Ngambilnya dari ke kiri ya Jadi gini kan Ini kan gerak-gerak kan Kalau mau Itu Dari sini kan Kita main sih Kalau mau Nembak jokoknya benar ya Kalian harus tembak biasa dulu ya Tekan ya Tombol C nya Tombol C nya jangan Barengan Ya Sama spasi jangan Jadi Kayak gini nih Kayak gitu C C nya ditekan Terusnya spasi Jadi Gitu kan Kalau gak bisa Sering-sering Latihan aja Soalnya ini aku juga Pas bisa itu Lama kan Satu bulanan kan Karena sebelumnya Dikasih tau sama Temen aku Pakai CTRL lah Sepasi Tidak C3 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 ada yang miss tergantung sekalian ya Hai gerak ini seperti apa jadi kalau misalkan musuh gerak kayak gini nih tuh 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 ya kita jangan tembak terus jadi kalau ketika musuh gerak-geraknya kayak kayak gini kan enggak tak beraturan kayak gini nih masuk semua padahal tidak ada jeda berhentinya gitu tapi biasanya kalau musuh itu menghindari ke kiri soalnya kalau ke kanan itu rada susah untuk muter-muternya ya masuk semua ya kan oke masuk ya oke 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 masuk ya nah bisa kan jarak-jarak dari sini ada yang miss ya jadi itu kan biar airnya lurus ya jadi most sensitivity mau dari samping sini bisa kalau udah sekali nempel pasti nempel terus kan ya intinya kita lihat skor situasi dan kondisi musuh gerakannya mau kemana ya masuk gitu lah kayak ini nih mungkin ada sesuai bisa masukkan gitu kan caranya biar airnya lurus ya oke semua oke jangan terlalu operasi kalau jarak teketnya gini ini dari sini mah nggak masalah kita berani ini lurus kadang jarak jauh itu kadang-kadang ada yang leset juga ya kan musuhnya kan gerak-gerak nggak mungkin diem aja ya jadi tegak kalau jarak jauh kan kita harus bener-bener matanya harus fokus gitu kalau nggak fokus susah gitu ya jadi kalau mau amnya lurus kalian sering latihan aja gitu ya tapi itu tutornya ya biar amnya lurus pakai mouse sensitivity ya itu untuk semua mouse ya eh jadi itu saja kalian video saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol